Rapat Paripurna yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Siak Virus dihadiri oleh Bupati Siak Haji Alfedri bersama dengan unsur Forkopimda dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Rapat Paripurna kali ini terkait tentang penyampaian pengantar keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD Kabupaten Siak tahun 2022. Bupati Siak Haji Alfedri menyampaikan bahwa dalam RAPBD tahun 2022 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.030.015.000.000 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD direncanakan mencapai Rp204.282.000.000 Dana ini berasal dari dana pendapatan transfer pemerintah pusat dan juga dana bagi hasil. Alat pendapatan asli daerah, TAD. Pendapatan asli daerah direncanakanitu capai sebesar 209 miliar 297 juta rupiah api yang berasal dari 4 komponen berperimaan, yaitu pertama panjang daerah direncanakan sebesar 109 miliar 900 juta rupiah. 2. Tentu sibera, diterjakan sebesar 18 miliar Rp. 403 juta Rp. 3. Hasil peluang kaya darah yang dikisahkan, diterjakan sebesar 18 miliar Rp. 324 juta Rp. Dan 4. Danai pendapatan asli dari ASA, diterjakan sebesar 18 miliar Rp. 656 juta Rp. B. Pendapatan transfer, pendapatan transfer terdiri atas sebesar 18 miliar Rp. Tara Jasz Diesei. Danai pendapatan transfer, pendapatan transfer, pendapatan transfer, pendapatan transfer, pendapatan sesuatu seterusnya Bupati berharap telah disampaikannya RAPBD tahun 2022 kepada Dewan Dapat dilakukan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditentukan Sehingga berbagai program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan tepat waktu dan berjalan maksimal Tim Liputan mengabarkan